Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembali tiba di Danau Setu Parung Yang sangat terkenal dan mendunia Saya akan membahas satu tema Yang mungkin berguna Yaitu bagaimana Ceritanya saya menjadi tukang donat Dan saya tukang donat sungguhan Bukan bohongan ya Bukan penyamaran Seperti diduga di awal-awal Apa, perakhir dari Tahun 2018 Ketika nama saya itu viral Sangkanya tukang donat kok bisa ngomong Seperti orang intelektual Dia tidak tahu kalau saya tukang donat Tapi sebelumnya saya akan Setorkan hafalannya A'udhu Billahi Minashyauqanirrojim Fadhuqun falannazidakum illa azaba Fadhuqun falannazidakum illa azaba Innalil muttaqina mafaza hada'ika Wa'inabawaka wa'iba atrabawaka sandiha'ako La yasma'una fiha la'u wa'ala kirdaba Jazza'am mirrabi ka'opo'an hisaba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin itu saya melihat Acari hitam putih Ada seorang sarjana dari Sarjana teknik S2 dari Apa, dari Jerman Yang kemudian menjadi supir taksi Tapi yang penting disitu Terungkap dia 3 tahun Menganggur Dan kemudian Keadaan memaksa dia untuk menjadi supir taksi Setelah 3 tahun menganggur Dan tadi Hari ini Pagi tadi Ada seorang biasa Bukan S2 Pendidikannya biasa 2 tahun menganggur Katanya Dan sekarang dia ngurusi kolam ikan Jadi tidak melakukan apa-apa Selama 2 tahun Jadi Tidak mudah rupanya mengubah mindset Untuk melakukan satu keputusan baru dalam hidup Yang satu tadi Bapak-bapak pendidikannya tinggi Educated Tapi dia tidak bisa mengubah dirinya dengan cepat Sehingga Membuang waktu 3 tahun Dalam pengangguran Sebagaimana orang biasa Tadi kawan saya yang datang Dengan motor Menyongsong Menyongsong mendekati saya Waktu saya jualan donat itu Dia 2 tahun menganggur Sekarang ngurusin Apa, menanam ikan Gurame Di kolam Bapaknya Baru ditanam sebulan Nanti partnernya 4 bulan Saya bilang Cari yang ada Daily income Ada penghasilan harian Dan itu tidak mudah Rupanya mengubah Posisi intelektual Atau posisi mental Seorang itu Untuk Merambah jalan baru Dan menghasilkan penghasilan baru Dan saya Sebagai tukang donat Merasakan itu Saya ingin melihat Perspektif hidup Melihat kehidupan Dengan perspektif yang berbeda Dulu Saya melakukan Training-training Wira usaha Di Universitas Indonesia Di Salemba Eh sorry Bukan Salemba Di Depok Saya ngasih training Di ITB Bandung Sejak tahun 2005 Di sekolah tinggi ekonomi Dekat patung Pak Tani Itu BPM Dengan 20 orang dosen Dan staffnya Ikut termasuk rektornya Saya ingin melakukan Training-training Di Sekolah Al-Azhar Di SMA Di BSD Di Kelapa Gading Di Remaja Mas Di Karang Tarno Di mana-mana Training Menulis buku Dan bisnis Pembelian buku Tetapi kemudian Saya ingin Melihat kehidupan Dengan cara Yang lebih genuine Yang lebih asli Saya kemudian Membuat grupa Dorong Selama tiga bulan Yang saya biayai Dari uang Iuran Anak-anak pesan Tanah Jorali Yang bayarnya itu Satu bulan Rp25.000 Tiga bulan Jadilah grupa itu Tapi sebelum grupa itu Jadi saya sonding Ke masyarakat Bagaimana kalau saya Dorong grupa Dua puluh tiga orang Yang saya datangi Tengok-tengok masyarakat itu Dalam pembincangan Pembincangan Yang sederhana Mereka rata-rata Menolak Menolakan mereka Kalau kita Kumpulkan Kita kategorikan Ada tiga Satu Jangan dorong Gerobak pak Kayak Gak ada kerjaan lain Satu Yang kedua Jangan dorong Gerobak pak Guru ngaji kok Dorong gerobak Dua Ketiga Jangan gerobak Jangan dorong gerobak pak Katanya Dorong gerobak Menurunkan Harga diri Tetapi kemudian Pada tanggal April 2016 Hari Rabu Tanggal 7 April Gerobak Saya dorong Saya menjual Cilok dan Bubur kacang hijau Rumah-rumah Yang saya awati Sejak dari rumah Menuju desa Di pemagar sehari Semua memandang Dengan wajah Dikurisi Keheranan Saya Seorang serjanan Dorong gerobak Jualan Cilok Dan Apa itu Bubur kacang hijau Saya pakai peci Hitam Pakai jasko hitam Celana Hitam Rapi sekali Seperti mujarama Dan saya juga Khotib Jumat Dikenal sebagai khotib Jumat Dan saya menjadi Khotib Idul Fitri Tahun 2013 Di Lapangan Di Komplek Kriyabran Tanggal 8 Agustus Waktu hari Idul Fitri itu Tahun 2003 Saya khotib Idul Fitri Jadi orang mengenal saya Sebagai orang Yang Katanya Punya ilmu agama Padahal juga Enggak sebenarnya Karena nekat Berani Kita perlu mencoba Hal-hal baru Dalam kehidupan Berani Kunci Dari segala Kemajuan hidup Dan jadilah diri sendiri Jangan Mau Ingin seperti orang lain Be yourself Jadilah diri sendiri Dan kemudian Berganti-ganti produk Kemudian saya menjual Donat kentang Setelah cilok itu Tidak laku di pasaran Dan juga Sebelum donat kentang Saya menjual Tahu Krispy Dan lain-lain Di SD Saat Anak-anak itu Sekeluar main Saya jualan Tahu Krispy Dan saya berkecengkrama Dengan pendagang-pendagang Yang pemikiran sederhana Melihat kehidupan Dengan cara sederhana Dan mereka Ternyata Tidak terpengaruh Oleh Sirkulasi Kemimpinan Di elit nasional Ataupun Pertukaran Kepala desa Itu Kepala desa baru Gimana Menurut Anda Ah Tidak Ngaruh Katanya Saya nyari Duit sendiri Itu presiden Gimana presiden Kita ganti-ganti presiden Sama Tidak ngaruh Kita berjuang Sendiri rakyat Katanya Jadi saya menemukan Satu perspektif Yang baru Ternyata Rakyat Selama ini Dijadikan basis Intelektual Basis Perdebatan Untuk elit Supaya naik Secara sosial Untuk meraih Kekuasaan Dan setelah Kekuasaan Diraih Rakyat Ditinggalkan Itu Khas Politisi Begitu Khas Orang-orang Yang mengejar Jabatan Dan kedudukan Dunia Begitu Rakyat Dijadikan Pijakan Dan basis Intelektual Untuk mereka Berdebat Membela rakyat Membela rakyat Memihak rakyat Tapi ketika Mereka Sudah mendapat Posisi Yang mereka Harapkan Dan mereka Nyaman Di kursi Empuknya Dalam Hambusan AC Yang dingin Itu Rakyat pun Dihempaskan Dari ruang-ruang Empati Dan ruang-ruang Batin Simpati Mereka Sebagai politisi Dan sebagai Pejabat Publik Itu Persimpulan Yang saya ambil Ketika saya Menyusuri Jalan-jalan Dan berjengkrama Dengan Orang-orang Sederhana Tukang Cireng Tukang Cilop Tukang Es Tukang Kue Pancong Tukang Sate Yang seribuan Itu Dan lain-lain Dan lain-lain Tukang Lontong Sayur Yang dipikul Tukang Tempe Yang setiap Hari Membawa Beban 40 Kilo Di kiri Kanannya Dengan Sepeda Ontel Tukang Donat Yang 15 Tahun Dia Bergelut Mendorong Gerobak Donat Jual Seribu Dari Tuhannya Dari Bosnya Itu 650 15 Tahun Dia bertahan Menjual Donat Gerobak Dorong 15 Tahun Tak Tersentuh Oleh Kekuasaan Yang bisa Mengubah Hidup Mereka Ada Yang Tukang Bakso Wono Kiri Dari Umur 18 Sampai 63 Tahun Hampir 50 Tahun Bertahan Dengan Satu Gorobak Hingga Giginya Kuning Dan Wajahnya Tak Terurus Dalam Usia Yang Makin Rentah Padahal Presiden Berganti Ganti Rakyat Tidak Pernah Dipikirkan Pejabat 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 Publik Di Negeri Ini Itulah Saya Melihat Perspektif Yang Berbeda Sebagai Tukang Donat Dan Saya Menikmati Itu Karena Untuk Mengingatkan Saya Sendiri Betapa Banyak Orang Yang Menderita Di Negeri Ini Dan Ternyata Orang Orang Pandai Itu Tidak Berhasil Menyentuh Dan Memasuki Relung Kalbu Yang Penuh Penderitaan Dari Rakyat Sendiri Karena Mereka Terhalang Oleh Diskursus Oleh Perdebatan Perdebatan Publik Untuk Mempertahankan Posisi Intelektual Mereka Masing Masing Saya Yudi Pramuko Dari Tepi Danau Diparung Bilahi Taufik Walhidayah Saya Tukang Donat Dari Parung Youtuber Tertua Di Semesta Dari 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 Terima kasih.